Paham Ustaz, makanya Ustaz Tata banyak ngawurnya kalau bicara Bible Ayo kita perang dalil pakai Bible Mana yang benar-benar menguasai Bible tentang Yesus itu Nah, mungkinkah kalau Yesus bukan Tuhan, bukan Allah itu sendiri Menyatakan, aku maha kuasa, al-awal, al-akhir Yang jelas-jelas gelar untuk Allah Mungkinkah Ustaz Tata? Satu lagi, mungkinkah Kalau Yesus bukan Tuhan, bukan Allah Dia melebus dosa, dia mengirim nabi-nabi, mengutus malaikat Mungkin nggak Ustaz Tata? Coba Ustaz Tata jawab dengan Engkau lah yang telah mengutus aku Jadi dalil yang bicara, Pak Saya ini bukan hanya cerdas, tapi menguasai ayat-ayat Bible Lanjut Ya, jadi Ustaz Tata, jalan Yesus Nggak ada ritual-ritual agama yang nggak guna dan menyusahkan Makanya beda, Muslim itu beragama Kalau Kristen itu beriman Itu berbedanya Ustaz Tata mesti banyak belajar Kalau sampai mengatakan Allah jadi manusia Ini sudah ajaran pagan Ibaratkan Dewa Wisnu menjelma jadi manusia Krishna, Sri Rama Itu kan jelman dewa Nah, Kristen mengatakan Yesus jelmaan Allah Allah menjadi manusia Ini pagan Tapi kalau ajaran Yesus Hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa Ada di mana Yesus? Oleh Bapakku di surga Yesus oleh Yunani dianggap anak Bapak Anaknya Allah Ini, eh, ajaran Dewa-Dewa Sampai mau pakai ayat manapun untuk mentuhankan Yesus Berhadapan dengan tahta Ini Coba, cari lagi Jadi Pak, ya Tidak ada satu ayat pun sudah saya obok-obok gitu Bible itu Bahwa hidup yang kekal mentuhankan Yesus nggak ada Begitu juga dalam Islam Hidup yang kekal itu La ilaha illallah Tiada Tuhan selain Allah Muhammad utusannya Allah Ustaz Tahta sembali belajar yang benar ya Tentang Alkitab ya Tentang Bible ya Jadi paham Nah kalau Ustaz Tahta sudah paham Bible Nanti Ustaz Tahta jadi penginjil Jadi pendeta Ya Ustaz Tahta Jadi saya ngomong sebentar ya Sekarang saya penginjil sudah Tentang Alkitab Hah? Loh? Kok bisa murtad? Ya, ya Boleh saya potong dulu sebentar ya Ustaz Tahta Ustaz Tahta Ya Supaya Ustaz Tahta mengerti ya Bible itu bukan kitab biasa Bible itu kitab pro Ini suara yang saya apa yang putus-putus ini? Bible itu kitab pro Jelas nggak suara saya? Jelas, jelas, jelas Baiklah itu kitab pro Karena ada kuasa roh Bukan kita biasa Makanya orang Kristen Bukan kita membaca Bible Saya atau sampean gitu Tunggu, tunggu, tunggu Gantian ngomongin Ustaz Tahta Kita diskusi santai aja Ya, saya jelasin Bible itu kitab pro Karena ada kuasa roh Makanya orang Kristen Ketika membaca dan mempelajari Bible Harus minta pimpinan roh kudus Roh hikmat Itulah kitab pro Gitu pengertiannya Jadi Ustaz Tahta Ustaz Tahta biarpun cerdas Tapi hanya mengerti kulitnya saja Karena tidak ada pimpinan roh Paham Ustaz? Makanya Ustaz Tahta banyak ngawurnya Kalau bicara Bible Bagi orang Kristen Itu pengertiannya Ya, lanjut Gini ya Orang dialog itu Kalau saya tak masalah Mau dikatakan kulitnya saja Tapi saya itu nyata Ayo kita perang dalil pakai Bible Mana yang benar-benar menguasai Bible Tentang Yesus itu Coba sampean tanya Kamu cari Dalam hal apa Yesus Tuhan itu Dalam segi apanya Pakai dalil Biar saya bantah pakai Bible itu sendiri Ya Oke Tidak masalah Saya mau ngerti kulitnya doang Itu tidak masalah Ya Ya Saya jawab tidak pakai iman ya Karena saya selalu Kalau bicara sama Muslim Berbeda imannya ya Jadi Kalian tidak akan menerima iman saya Karena berbeda Saya pakai akal logika kecerdasan ya Nah Saya tanya Ustaz Tahta Mungkinkah kalau Yesus bukan Tuhan Ya Hanya Rasul utusan Ya Menyatakan Menyamakan dirinya Allah Dan segala milik Allah Miliknya Mungkin Nah Mungkinkah Kalau Yesus bukan Tuhan Bukan Allah itu sendiri Menyatakan Aku Maha Kuasa Al-awal Al-akhir Yang jelas-jelas gelar untuk Allah Mungkinkah Ustaz Tata Satu lagi Mungkinkah Kalau Yesus bukan Tuhan Bukan Allah Dia melebus dosa Dia mengirim nabi-nabi Mengutus malaikat Mungkin Tidak usah Tata Coba Ustaz Tata Jawab dengan akal Kecerdasan logika Oke Tidak usah pakai kecerdasan apa Kita dalil dulu Didahulukan Mungkinkah Yesus itu Allah Padahal dalam Matthew 11.25 Dia mengatakan Pada waktu itu Berkatalah Yesus Aku bersyukur Kepadamu Bapak Tuhan Langit dan Bumi Jadi Yesus Bersyukur Kepada Tuhan Di dalam Yohanes 20.17 Aku akan pergi Kepada Bapakku dan Bapakmu Alahku dan Alahmu Mungkinkah Dia Bapak itu sendiri Kungdi akan pergi Kepada Bapak Dalam Yohanes 13.6 Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Seorang hamba Tidaklah lebih tinggi Daripada Tuhan Mengutusnya Ataupun Seorang utusan Daripada Dia yang mengutusnya Berarti Yesus utusan Tidak sama Dengan yang mengutus Dalam Matthew 24.36 Tetapi Tentang hari Dan saat itu Tidak seorang pun Yang tahu Malaikat-malaikat Di surga Tidak Dan anak pun Tidak Hanya Bapak Terus dalam Lukas 11.4 Yesus mengatakan Ampunilah kami Atas dosa kami Sebab kami pun Mengampuni Setiap orang Yang bersalah Kepada kami Di dalam Matthew 19.16.17 Ada seorang Datang kepada Yesus Dan berkata Guru Perbuatan baik Apakah yang harus Kuperbuat untuk Memperoleh hidup yang kekal Jawab Yesus Apakah sebabnya Engkau bertanya Kepadaku Tentang apa yang baik Hanya satu yang baik Tetapi Jika Engkau ingin Masuk ke dalam hidup Turutilah segala Perintah Allah Perintah Allah Melalui siapa Melalui Yesus Karena kata Yesus Ajaranku Bukan dari diriku Sendiri Tapi dari Allah yang mengutus aku Jadi Apa yang aku Sampaikan sesuai Dengan apa yang Difirmankan oleh Allah Berarti dua sosok yang berbeda Dalam Markus 12 29-30 Jawab Yesus Hukum yang terutama Ialah Dengarlah Hai Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Bahkan di dalam Lukas 6 Ayat 12 Pada waktu itu Pergilah Yesus Ke bukit Untuk berdoa Dan semalam Malaman Ia berdoa kepada Allah Jadi Dia sama Seperti kita Dalam Yohanes 17 25 Ya Bapak Allah Yang adil Memang dunia Tidak mengenal engkau Tetapi aku mengenal engkau Dan mereka ini tahu Bahwa Engkau lah yang telah Mengutus aku Jadi dalil yang Bicara Saya ini bukan hanya Cerdas Tapi menguasai Ayat-ayat Bible Lanjut Jadi Usah Tata Itu Bicaranya Kristologi Yesus Jadi manusia Jadi yang dibicarakan Ayat yang dipakai Itu waktu Kristologi Waktu Yesus Jadi manusia Ya Jadi Jadi utusan 12 45 Yesus katakan Kalau kamu melihat Yang diutus Kamu Kamu melihat aku Kamu melihat yang mengutus Ya Itu banyak ayat-ayat Ketika Yesus Menyatakan itu Nah Ketika Kristologi Pak Usah Tata Mesti ngerti ya Yesus itu Allah Jadi manusia Ya Saya kasih ayat Ya Kalau kita Usah Tata Apa ayat 1 Timotius 3 16 9 6 7 14 Matthew 1 23 Matthew Lukas 1 31 35 Lukas 2 11 Roma 9 5 Kolos 1 15 Jadi Allah menjadi manusia Nah Kenapa Allah harus menjadi manusia Karena Waktu Adam berdosa Ya Ketika dia jadi berdosa Roh kita itu Yang Roh Adam yang kudus Menjadi najis Makanya kita Joronan Adam Semua rohnya najis Makanya roh yang najis kita itu Membutuhkan darah Penebusan Yesus Di kaji salib Nah pertama kali diutus Nabi-nabi Nabi-nabi Tidak bisa menyempurnakan Makanya supaya bisa Manusia itu selamat Ke surga Tuhan Allah itu sendiri Yang jadi manusia Dia yang datang sendiri Untuk menyelamatkan Nah ketika dia jadi manusia Ya Dia mempunyai jiwa manusia Tubuh manusia Makanya dia berdoa Dia mengaku Tidak bisa apa-apa Dia lemah Dia tidak matau Tidak tahu hari kiamat Karena apa Jiwa manusianya Karena jadi manusia Begitu Itu mesti dipahami Itulah kristologi Yesus jadi manusia Dia menjadi manusia Dia mengaku hamba Mengaku utusan Paham Ustaz Tata Jangan bilang ustaz tahu Lebih mengerti Bible Diketahuan sama orang Kristen Nanti ustaz Tata Saya pun tidak berani Mengaku Oh saya Lebih paham Quran Enggak Saya tidak mengerti Quran Sama sekali Jadi saya tidak mau mengaku Seperti itu Nanti saya diketahuin orang Muslim Gitu Harus paham Ya ustaz Tata Belajar Belajar tentang Bible Yang benar Makanya tuntunannya Kalau mau ustaz Tata Mau belajar Sama saya Saya ajarin tuntunannya Jadi mengerti dasar Orang Muslim Orang Muslim Yang gak gunakan yang gak guna Yang gak guna dan menyusahkan Makanya beda Muslim itu beragama Kalau Kristen itu beriman Itu berbedanya Ustaz Tata Mesti banyak belajar Ya Lanjut Jadi gini Kalau sampai mengatakan Allah jadi manusia Ini sudah ajaran pagan Ibaratkan Dewa Wisnu Menjelma jadi manusia Krishna Sri Rama Itu kan jelman dewa Nah Kristen mengatakan Yesus jelmaan Allah Allah menjadi manusia Ini pagan Tapi kalau ajaran Yesus Hai Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Ada dimana Yesus Yesus Oleh Bapakku Di surga Aku akan pergi Kepada Bapakku Dan Bapakmu Ada dimana Bapakmu Oleh Bapakku Di Oranos Langit Jadi Gak pernah Yesus itu mengatakan Dirinya pagan Seperti Dewa Wisnu Menjelma jadi Krishna Gak ada Kata Yesus Aku akan pergi Kepada Bapakku Dan Bapakmu Allahku dan Allahmu Dimana Allahmu Oleh Bapakku Yang di Oranos Langit Jadi sama seperti Islam Coba Islam ditanya Pakai Al-Quran Tata ada dimana Allah Ar-Rahmanu Alal Ar-Sistawa Di arah selangit Kalau Yesus Yesus dimana Bapakmu Allahmu Dan Allah Bapakmu Allahmu Bapakku di surga Oranos Langit Sama Tapi kalau Tuhan Sudah menjelma Jadi manusia Pagan Coba Dewa-Dewa itu Tahu Herkules Herkules itu Putra Dewa Jeus Begitu juga Alexander Great Dikatakan Anak Dewa Jeus Yesus Oleh Yunani Dianggap Anak Bapak Anaknya Allah Ini Eh Ajaran Dewa-Dewa Itu nanya Loh Loh Jadi Bang ya Saya itu Bukan Cuma Menguasai Quran Hadis Bibel sudah ada Di otak saya Semua Jadi Sampai mau pakai Ayat manapun Untuk mentuhankan Yesus Berhadapan dengan Tata Tata Coba Cari lagi Ayat-Ayat Dimana Sisi Tuhannya Sorry Saya bingung Ustaz Tata Ya Ustaz Tata Itu orang Cerdas Ya Tapi Dasar-dasar Beragama Saja Tidak Paham Ya Saya Bingung Juga Ya Ala Itu Berfirman Ketika Dia Kata Upah Dosa Maut Dia Nggak Bisa Menghapus Dosa Dengan Simsalabim Abrakadabra Dosa Jadi Hilang Tidak Bisa Seperti Itu Kalau Ala Berfirman Ala Yang Maha Kuasa Kalau Dia Menguatkan Perkataan Firman A Tahu Tahu Dia Mengganti Dengan Firman B Itu Namanya Ala Melawan Dirinya Sendiri Firman Melawan Dirinya Sendiri Itu Nggak Boleh Makanya Ketika Upah Dosa Dikatakan Maut Adam Berdosa Untuk Menyelamatkan Semua Manusia Masuk Surga Ala Menjadi Manusia Karena Manusia Tidak Ada Yang Tidak Berdosa Tidak Bisa Orang Berdosa Menebus Orang Berdosa Tidak Bisa Orang Yang Berhutang Membayar Hutang Orang Lain Dia Sediri Punya Utang Makanya Disebut Analoginya Ala Menjadi Manusia Karena Dia Tidak Bisa Simsalabim Dosa Hilang Nah Dia Menebus Menjadi Manusia Itu Karena Kasih Allah Yang Maha Kuasa Itu Karena Kasih Dia Menjadi Manusia Untuk Semua Manusia Itu Diselamatkan Masuk Surga Makanya Di Kalian Di Quran Ada Isa Disebut Isa Al-Masih 99 Nama Allah Nomor 5 As-salam Itu Artinya Juruselamat Maha Penyelamat Artinya Juruselamat Maha Penyelamat Itu Hanya Allah Nah Kalau Yesus Disebut Juruselamat Artinya Yesus Itu Allah Itu Sendiri Karena Juruselamat Itu Gelar Hanya Untuk Allah Hanya Untuk Allah Nabi Nabi Tidak Boleh Disebut Juruselamat Manusia Makanya Yesus Selalu Berkata Berfirman Otoritas Allah Yang Dipakai Aku Berfirman Tidak Pernah Yesus Berkata Allah Berfirman Tidak Dia Selalu Berkata Aku Berkata Aku Berfirman Itu Otoritas Allah Kalau Ustaz Tata Teliti Dengan Cerdas Itu Paham Itu Gampang Dimengerti Kok Nggak Usah Ribet Muter Muter Bingung Sendiri Akhirnya Itu Gampang Dipahami Kok Itu Hal Dasar Sekali Lanjut Oke Jadi Gini Keselamatan Itu Memang Yesus Mengajarkan Keselamatan Hidup yang Kekal Di Surga Hanya Saja Tidak Ada Satu Ayat Bahwa Keselamatan Di Surga Itu Mentuhankan Yesus Gak Ada Saya Sudah Telang Mentah Mentah Itu Yang Saya Temukan Hidup Yang Kekal Itu Mengimani Yesus Sebagai Utusan Di Dalam Matius 16-17 Ada Seorang Datang Kepada Yesus Dan Berkata Guru Perbuatan Baik Apakah Yang Harusku Perbuat Untuk Memperoleh Hidup Yang Kekal Jawab Yesus Apakah Sebabnya Engkau Bertanya Kepada Aku Tentang Apa Yang Baik Hanya Satu Yang Baik Tetapi Jika Engkau Ingin Masuk Ke Dalam Hidup Turtilah Segala Perintah Allah Perintah Allah Itu Melalui Siapa Melalui Nabi Makanya Kata Yesus Apa Yang Aku Sampaikan Sesuai Dengan Apa Yang Difirmankan Oleh Allah Kepadaku Yang Kedua Yohanes 5 2 4 Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang siapa Yang Mendengarkan Perkataanku Dan Percaya Kepada Allah Yang Mengutus Aku Ia Mempunyai Hidup Yang Kekal Jadi Percaya Kepada Allah Yang Mengutus Aku Ya Teruk Yohanes 17 3 Inilah Hidup Yang Kekal Bahwa Mereka Mengenal Engkau Satu-satunya Allah Yang Benar Dan Mengenal Yesus Yang Telang Kautus Jadi Pak Tidak Ada Satu Ayat Sudah Saya Obok Obok Bibel Bahwa Hidup Yang Kekal Mentuhankan Yesus Tidak Ada Begitu Juga Dalam Islam Hidup Yang Kekal Itu La Ilaha Ilallah Tidak Tuhan Selain Allah Muhammad Utusannya Allah Yesus Juga Gitu La Ilaha Ilallah Yesus Utusannya Allah Itulah Hidup Yang Kekal Ajaran Samawi Itu Sama Pertama Ajaran Samawi Itu Hai Israel Tuhan Allah Kita Tuhan Tuhan Allah Itu Esa Kata Yesus Kata Nabi Muhammad Ulhu Allah Itu Esa Terus Kata Yesus Kamu Tidak Bisa Melihatnya Mendengar Suaranya Tidak Bisa Berarti Tuhan Itu Tidak Bisa Dilihat Kata Nabi Muhammad Dalam Al-Quran Tuhan Itu Tidak Bisa Dilihat Lalu Di Dalam Keluaran Yesaya Dijelaskan Bahwa Tuhan Tidak Ada Yang Seperti Engkau Ya Allah Dalami Al-Quran Allah Tidak Serupa Dengan Apapun Tapi Kalau Allah Itu Serupa Seperti Menjelma Jadi Manusia Berarti Bukan Samawi Bukan Ajaran Yesus Kalau Allah Itu Turun Menjadi Manusia Seperti Pagan Dewa Maka Bukan Lagi Ajarannya Yesus Tapi Ajaran Pagan Jadi Ajaran Samawi Itu Musa Yesus Nabi Muhammad Ciri Ciri Tuhan Itu Pertama Tuhan Itu Tidak Mau Turun Ke Dunia Disama Makanya Ajaran Samawi Yang Kedua Tuhan Itu Esa Satu Yang Ketiga Tidak Bisa Dilihat Yang Keempat Tidak Serupa Dengan Apapun Nah Kalau Kristen Persis Dengan Ajaran Hindu Tuhan Menjelma Tuhan Tri Dewa Tri Brahma Wisnu Siwa Bapak Anak Rokudus Lata Uzemanat Jeus Osiris Atena Minerva Dewa Dewa Itu Tiga Rata Rata Kalau Di Arab Lat Uzemanat Kalau Di India Brahma Siwa Wisnu Kalau Di Kristen Bapak Anak Rokudus Jadi Semua Ajaran Pagan Sama Selalu Tri Tapi Kalau Ajaran Samawi Musa Israel Tuhan Allah Kita Tuhan Itu Esa Begitu Juga Yesus Tuhan Itu Esa Begitu Juga Dabi Muhammad Allah Allah Itu Esa Nah Jadi Kalau Ajaran Yesus Musa Nabi Muhammad 100% Sama Kalau Kristen 100% Sama Dengan Hindu Buddha Dan Pagan Pagan Yang Lain Ini Saya Pakai Dalil Oke Lanjut Tapi Gini Saya Ini Habis Ini Jaga Punya Tugas Jaga Malam Keliling Kampung Mungkin Nanti Bisa Ada Yang Menggantikan Saya Karena Gaena Ada Piket Jaga Malam Ronda Ronda Sampai Jam Tiga Bisa Tata Sembali Belajar Yang Bener Tentang Alkitab Tentang Bible Jadi Paham Nah Kalau Bisa Tata Sudah Paham Bible Nanti Ustaz Tata Jadi Penginjil Jadi Pendeta Jadi Saya Ngomong Sebentar Saya Ngomong Sebentar Jadi Ngomong Sebentar Jadi Saya Tegaskan Lagi Yang Dibawakan Ustaz Tata Mau Dijilin Kau Logika Mau Dijilin Kenapa Host Yang Cantik Logika Mau Dijilin Sama Host Yang Cantik He 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 Jadi Saya Ngomong Sebentar Ya Jadi Ustaz Tata Itu Selalu Membawakan Kristologi Yesus Jadi Manusia Yesus Jadi Manusia Kan Saya Sudah Jelaskan Dia Lemah Dia Tidak Bisa Apa-apa Dia Berdoa Kepada Bapak Itu Namanya Kristologi Yesus Jadi Manusia Ya Kita Harus Ngerti Ustaz Tata Ya Saya Ditegaskan Lagi Kristen Adam Itu Belum Beragama Gak Punya Agama Adam Sampai Sebelum Musa Itu Belum Beragama Semua Beriman Adam Abraham Nuh Semua Beriman Baru Setelah Adam Musa Baru Diturunkan Agama Dengan Hukum Taurat Itu Jadi Harus Paham Kalian Jadi Kadang Muslim Katakan Adam Muslim Bukan Adam itu Kristen Karena Dia Beriman Kepada Allah Abraham Isaac Dan Yaqub Yahweh Nah Itu Paham Nah Orang Kristen Itu Beriman Bukan Beragama Saya tegatkan Lagi Jadi Orang Kristen Itu Keselamatan Orang Kristen Itu Dijamin Dengan Tiga Tingkatannya Seperti Kita Beli Tanah Jaminan Yang pertama Adalah Ketika Ketika Percaya Kepada Yesus Kita Diselamatkan Kedua Ketika Dibaptis Dimetraikan Oleh Rokudus Ketiga Nama Kita Tercatat Di Surga Sama Seperti Kita Beli Tanah Ketika Kita Membayar Harga Tanah Itu Belum Usah Karena Belum Teken Di Notaris Ketiga Nama Kita Belum Tercantum Di BPN Nah Itulah Tiga Tingkatan Orang Kristen Jaminan Keselamatan Nah Dasar Orang Beragama Ustaz Mesti Paham Ya Dasar Orang Beragama Nomor Satu Sampai Sepuluh Harus Ada Jaminan Pasti Keselamatan Tertulis Di Kitab Sucinya Karena Kita Tidak Sedang Berjudi Dengan Nyawa Kita Kita Harus Ada Jaminan Selamat Contoh Ya Sorry Kita Beli TV Aja Kita Beli Celana Color Aja Kita Minta Jaminan Masa Nyawa Kita Tidak Ada Jaminan Apa Nyawa Kita Lebih Murah Dari Celana Color Istilahnya Begitu Kalau Tidak Ada Jaminan Mendingan Kita Saya Prinsip Saya Kalau Tidak Ada Jaminan Di Bible Saya Buang Bible Saya Ketong Sampah Saya Jadi Ateis Saya Tidak Selamat Juga Buat Apa Saya Beragama Saya Tidak Selamat Itu Yang Harus Dipahami Dasar Orang Beragama Bukan Kita Bela Agama Bela Nyawa Kita Kemana Kita Akan Pergi Ketika Kontrakan Kita Habis Karena Saat Kontrakan Kita Habis Saat Itu Juga Jiwa Roh Kita Itu Dijemput Kita Pilih Mau Dijemput Para Malaikat Atau Para Setan Atau Para Jin Disitu Kita Tahu Mau Dibawa Kemana Nah Kalau Sudah Mati Kontrakan Sudah Habis Mau Didoain Satu Miner Orang Pun Tetap Ke Neraka Seperti Penjelasan Saya Karena Jiwa Kita Dari Turunan Adam Roh Kita Sudah Najis Makanya Satu-satunya Jalan Yesus Disebut Juru Selamat Manusia Satu-satunya Jalan Roh Kita Supaya Menjadi Kudus Kembali Melalui Darah Yesus Kalau Tidak Melalui Darah Yesus Tidak Mungkin Kita Bisa Ke Surga Ke Neraka Itulah Makanya Di Dunia Ada Pemisan Milik Domba Dan Kambing Domba Itu Milik Yesus Kambing Itu Milik Iblis Yesus Sedang Menyaring Dengan Keras Mana Domba Milik Mana Kambing Milik Iblis Itu Yang Sedang Terjadi Makanya Banyak Yang Mualam Murtad Memang Itu Sedang Terjadi Di Seluruh Dunia Gitu Terima Kasih Lanjut Ya Kalau Bang Gensuh Mau Tambahin Silahkan Silahkan Bang Gensuh Cukup Jelas Jelas Sekali Lebih Pintar Dari Saya Enggak Saya Juga Belajar Ya Yang Tadi Sedikit Aja Emang Harus Ada Roh Kalau Emang Tidak Ada Roh Kristus Roh Kudus Itu Di Dalam Diri Kita Sampai Kita Baca Pun Kita Tidak Akan Beriman Pasti Ada Sesuatu Yang Beda Gitu Tapi Kalau Roh Kudus Itu Menang Kita Emang Kita Dibaptis Amar Roh Itu Dan Dia Akan Tau Apa Isi Itu Dan Dia Akan Menerima Bahwa Yesus Itulah Tuhan Tuhan Gelar Ya Bahwa Tuhan Itu Gelar Beda Sama Kenal Ya Gini Ya Pertama Kalian Tidak Akan Bisa Menemukan Bahwa Hidup Yang Kekal Itu Mentuhankan Yesus Gak Ada Satu Ayat Pun Gak Ada Tapi Kalau Dalil Dalil Yang Mengakui Sebagai Utusan Dan Hanya Allah Tuhan Satu Satunya Itu Berserakan Itu Dalil Itu Makanya Kristen Itu Mengaku Masuk Surga Tak Tata Ada Suara Tapi Gak Ada Gambarnya Iya Bisa Hilang Begitu Signal Signalnya Kayaknya Saya Enggak Ada Gambarnya Signalnya Berarti Apa Loh Mental Mental Ya Imrus Lo mau Gok Baptis Gak Tanya Hosnila Lu Mau Gok Baptis Gak Lujan Lujan Suruh Bang Kalau Lu Bicara Tentang Baptis Bang Ada Baptis Percik Ada Baptis Selam Tiba Tiba Lu Pakai Baptis Percik Tapi Tahu Gak Kenapa Jangan Jangan Waktu Pake Baptis Percik Itu Air Dalam Keadaan Lagi Susah Ya Menyesuaikan Tempat Baptis Pake Selam Menyesuaikan Masa Itu Itu Lagi Melimpa Ruah Air Jadi Lucu Emang Bang Lu Mau Pake Baptis Gue Pake Di Kolam Renang Aja Di Kolam Rokudus Kolam Renang Nanti Kalo Pake Rokudus Bang Sebenernya Nih Ini Yakin Gak Sih Bang Oke Enggak Abang Harus Ngeyakinkan Dulu Bang Kalo Yesus Itu Bener Bener Tuhan Apa Bukan Jangan Bener Bener Bang Yesus Tuhan Jangan Jangan Bang Imrus Yohana 10 Ayat Jangan Jangan Bener Yesus Tuhan Tapi Abang Bisa Ngejelasin Bang Gini Yang Memberi Kehidupan Yang Kekal Mau Pake Ayat Berapa Aja Bang Imrus Yang Memberi Ayat Berapa Aja Gue Tadahin Kalo Yang Dari Bebel Ya Gini Imrus Selembar Al-Quran Pun Bang Satu Bebel Itu Bang Kenco Satu Bebel Itu Yang Berapa Baik Alaman Itu Sampai Capek Itunya Bang Sama Satu Lembar Yang Didepan Itu Yang Gak Ada Itu Itu Nilainya Bang Bener Luar Biasa Bener Bener Kalo Kita Cuma Mau Ngembanding Amal Al-Quran Bang Ya Iman Yang Pertanya Iman Yang Percaya Kristus Iman Yang Percaya Kristus Itu Bahwa Yesus Yang Dalilnya Ada Tuh Yohana 10 Ayat 26 Ini Bang Kenco Gini Bang Kenco Kalo Saya Nanti Di Akhirat Bertemu Dengan Yesus Pasti Saya Akan Menang Debat Dengan Yesus Itu Kalo Kristen Pasti Kalah Karena Saya Punya Dalil Untuk Jawaban Itu Tata Siapa Aku Banyak Dalilnya Kamu Utusannya Allah Enam Dalilnya Itu Terus Kamu Seorang Nabi Banyak Ribuan Saya Dalilnya Terus Apa Tugas Saya Tahta Penyampai Firman Mana Ayatnya Yohanes 3 34 Mana Dalilnya Saya Menerima Firman Banyak Ada 7 Ayat Nah Nah Tapi Kalau Kristen Ditanya Kenapa Kamu Tuhan Karena Aku Mana Ayatnya Tidak Akan Nemu Tapi Kalau Saya Ditanya Yesus Saya Akan Memakai Puluhan Dalil Ucapan Yesus Sendiri Saya Ngomong Amai Yesus Saya Tenang Pak Ustaz Begitu Yesus Tanya Mana Saya Tuhan Malaikat Tuhan Yang Ngomong Bahwa Tuhan Akan Lahir Di Kota Daud Sebagai Juru Selamat Itu Ayatnya Oh Iya Juga Oke Sekarang Gini Terus Kalau Gini Malikat Itu Salah Malikat Yang Dihun Iya Hidup Oke Gini Itu Kan Satuan Kalau Kayak Gitu Karena Tuhan Bermakna Tuhan Pencipta Kata Yesus Tuhan Yang Benar Itu Tuhan Langit Dan Bumi Yaitu Bapak Nah Gini Bang Enso Saya Itu Karena Di Islam Ada Bocoran Maka Saya Ketika Dijawab Yesus Punya Bocoran Juga Kalau Di Islam Gini Marabuka Siapa Tuhan Mutata Allah Man Nabi Yuka Siapa Nabi Mutata Nabi Muhammad Man Imam Muka Yaitu Al-Quran Kita Buka Quran Siapa Saudaramu Muslim Jadi Enak Di Selam Itu Ada Bocoran Begitu Juga Kalau Saya Ditanya Waduh Enak Pokoknya Saya Itu Malah Saya Itu Pingin Cepet Cepet Ketemu Yesus Ingin Ditanya Saya Bagaimana Caranya Hidup Menurut Kamu Mengimani Allah Saya Ngomong Ya Sorry Ustaz Tata Itu Seperti Saya Dua Kalau Ditanya Yesus Kenapa Nggak Menyembah Aku Yesus Nggak Perintah Saya Nyembah Jadi Saya Nggak Sembah Jadi Gini Saya Jelasin Ustaz Tata Ini Sori Seperti Orang Bibasa Di Siang Bolong Ustaz Tata Itu Kambing Dari Kristen Saya Bicara Kristen Bukan Nyinggung Agama Kalian Kalau Dikristen Ustaz Tata Itu Kambing Kambing Itu Artinya Milik Iblis Jadi Ustaz Tata Bermin Kambing Nggak Mungkin Eh Logika Jangan Sembarakan Bagus Nggak Kan Kristen Menurut Kristen Tentang Tendang Dari Sini Jangan Kambing Jangan Biarin Menurut Kristen Jangan Samakan Dengan Tuhan Dengan Anak Domba Iya Tidak Ini Menurut Kristen Pengertian Kristen Saya Tidak 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 Minta Minta Dilayani Dia Justru Melayani Karena Ciri-ciri Allah Yang Sejati Harus Maha Kasih Nah Dia menjadi Manusia Karena Maha Kasih Dia Mau Setiap Manusia Itu Masuk Surga Bersama-sama Dengannya Itu Allah Yang Sejati Maha Kasih Maha Kuasa Maha 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 Karena Dia Maha Kasih Makanya Ketika Dia Datang Dia Tidak Minta Disembah Tapi Apakah Dia Disembah Dari Bayi Pun Dia Sudah Disembah Oleh Tiga Raja Majus Disembah Oleh Para Murid Para Orang Yahudi Yahudi Makanya Ketika Itu Yesus Katakan Kepada Orang Yahudi Yang Menyatakan Apakah Kamu Mesias Yang Akan Datang Anak Allah Yang Terpuji Yesus Katakan Kamu Sudah Menyatakannya Artinya Orang Yahudi Tahu Ketika Dia Menyatakan Akulah Anak Allah Orang Yahudi Tahu Karena Itu Artinya Menyamakan Dirinya Dengan Allah Makanya Dia Disalib Karena Penghujatan Yang Luar Biasa Kepada Allah Saya Tambahin Sedikit Bang Logika Bangsa Yahudi Kalau Dia Bilang Anak Manusia Atau Anak Allah Itu Berhubungan Dengan Allah Itu Sendiri Beda Sama Kita Bangsa Asia Ini Kalau Kita Bilang Anak Kucing Pasti Kita Bilang Anak Kucing Itu Kucing Beranak Tapi Kalau Orang Bangsa Yahudi Kita Bilang Anak Kucing Tahu Anak Kucing Itu Kucing Gitu Nah Makanya Waktu Yesus Dia Bilang Anak Allah Dianggap Dia Hujat Menyamakan Rata Dengan Allah Itu Sendiri Jadi Itulah Beda Pola Pikir Bangsa Yahudi Sama Bagaimana Dengan Anak Anak Allah Dalam Alkitab Itu Semuanya Murid Murid Kenapa Sebentar Ini Mengomong Sebentar Sebentar Ustad Sebentar Logika Logika Nggak boleh Nyangkut Pibadi Orang Kalau Aku Pentalin Nanti Iya Sorry Saya Bicara Berdasarkan Bible Tunggu Dulu Jangan Kalian Mentuhankan Yesus Karena Ada Yang Menyembah Karena Di Dalam 1 Samuel 25 23 Dawud Juga Disembah 1 Samuel 25 23 Ketika Abagail Melihat Dawud Segeralah Ia turun Dari Atas Keledainya Lalu Sujud Menyembah Di Depan Dawud Nah Berarti Jangan Gara-gara Yesus Disembah Dawud Disembah Lalu Dituhankan Karena Itu Bermakna Sujud Menghormatan Bukan Sebagai Tuhan Yang Kedua Berarti Israelnya Bodoh Masa Cuma Gara-gara Yesus Anak Allah Dikatakan Menyamakan Dengan Allah Padahal Banyak Di dalam Bibel Bahwa Anak Allah Itu Bermacam-macam Misalnya Keluaran 422 Maka Maka Engkau Harus Berkata Kepada Fir'on Beginilah Firman Tuhan Israel Iyalah Anakku Juga Dua Samuel Salomo Disebut Anak Allah Dua Samuel 7 14 Aku akan Menjadi Bapaknya Dan Ia akan Menjadi Anakku Juga Di dalam Matthew 5 9 Berbahagialah Orang Yang Membawa Damai Karena Mereka Disebut Anak Allah Roman 8 Ayat 14 Orang-orang Yang dibimbing Oleh Roh Allah Adalah Anak Allah Juga Di dalam Kisah Para Rasul Sebab Di dalam Dia Kita Hidup Kita Bergerak Kita Ada Seperti Yang Telah Dikatakan Oleh Pujangga Pujangga Sebab Kita Ini Dari Keturunan Allah Jadi Kalian Ini Mau Mentuhankan Yesus Pake Ayat Apapun Di Otaknya Tahta Itu Ribuan Ayat Gitu Gitu Oke lanjut Jadi Pak Ustad Jadi gini Anak Allah Yang dimaksud Dengan Yesus Sendiri Yang berbicara Hama Penjelasan Anak Allah Siapa Yang Percaya Di dalam Nama Yesus Menjadi Anak Anak Allah Nah beda Sama Orangnya Sendiri Kalau Yesus Sendiri Kalau Dia Yang Ngomong Bahwa Dia Anak Allah Itu Berbeda Bahwa Menyatakan Bahwa Dia Allah Itu Sendiri Kalau Kita Yang Dia Bila Dalam Di dalam Islam Itu Ada Tingkatan Para Nabi Ada Tingkatan Wali Jadi Kalau Wali Yang Mengatakan Jangan Dikatakan Menyamakan Sama Dengan Syih Siti Jenar Dia Wali Dia Mengatakan Di dalam Tubuhku Ada Allah Menunggali Kaulakusti Jadi Dengan Allah Satu Dia Kenapa Dibunuh Oleh Sunan Kalijogo Takutnya Orang Malah Salah Paham Karena Dia Menyamakan Dengan Allah Padahal Siti Jenar Itu Karena Dekat Kepada Allah Maka Dia Makom Majed Namanya Akan Dirinya Allah Allah Terus Anak Allah Itu Kalau Dikatakan Kalau Yesus Yang Mengatakan Anak Allah Tidak Sama Dengan Anak Allah Lainnya Berarti Imannya Kristen Itu Sama Dengan Imannya Orang Orang Arab Yang Apa Yang Mempunyai Keimanan Bahwa Allah Punya Anak Yaitu Latau Zaman Itu Anaknya Allah Makanya Disembah Makanya Ketika Orang Arab Ditanya Kamu Kan Tahu Tuhan Itu Allah Kenapa Kamu Menyembah Berhala Iya Karena Berhala Ini Anak Anak Sama Dengan Kristen Kalian Tahu Yesus Mengenalkan Tuhan Itu Allah Kenapa Kamu Menyembah Yesus Iya Karena Anak Allah Berarti 100% Bahwa Ajaran Kristen Ini Pagan Karena Ciri-cirinya Pagan Itu Tidak Mau Tuhan Esa Maunya Tuhan Itu Tiga Tapi Satu Tetap Tuhan Semua Yang Kedua Tuhan Itu Menjelma Jadi Manusia Ya Coba Dewa-dewa Itu Tapi Kalau Tuhannya Yesus Kata Yesus Oleh Bapakku Di Surga Beda Di Oranos Di Langit Makanya Dia Mengatakan Aku Akan Pergi Kepada Bapakku Dan Bapakmu Bahkan Dia Bersyukur Kepada Bapak Tuhan Langit Dan Bumi Di Dalam Lukas 6 12 Pergilah Yesus Semalaman Dia Berdoa Kepada Allah Tugasnya Penyampai Firman Allah Berarti Sama Dengan Musa Dengan Nabi Muhammad Tidak Mungkin Tuhan Mengatakan Tuhan Menjelma Jadi Manusia Lalu Tuhan Mengatakan Aku Tidak Bisa Berbuat Apa Dari Diriku Dari Mana Kan Kamu Tuhan Ya Dari Allah Allah Yang Mana Lagi Yesus Iya Ya Bingung Aku Itu Ya Silahkan Silahkan Ya Jadi Gagal Ya Jadi Gagal Yesus Yesus Di hukum Atau Disadib Itu Karena Disebut Anak Allah Itu Gagal Karena Di Jaman Jaman Sebelum Yesus Itu Banyak Yang Disebut Anak Allah Bahkan Saya Gagal Lalu Kenapa Saya Sudah Jelah Dari Bagus Sudah Sudah Anak Anak Allah Sama Anak Allah Ya Kan Anak Anak Allah Ya Setan Aja Tau Dia Anak Allah Yang Maha Tinggi Maksudnya Kenapa Jangan Disiksa Aku Gitu Saya Potong Dulu Disini Seharusnya Atribut Yesus Kriptus Itu Seharusnya Tuhan Bukan Tuhan Dalam Kata Yunani Itu Kurios Bukan Teos Jadi Pemahamannya Gini Bang Tuhan Di atas Segala Tuhan Tuhan Di atas Segala Tuhan Itu Gelar Kepenguasaan Dalam Kristologinya Seperti Itu Jadi Yang Abang Maksud Dengan Tuhan Kurios Atau Teos Itu Disitu Perbedaannya Maksudnya Tuhan Di atas Segala Tuhan Tuhan Di atas Segala Tuhan Tetapi Pada Intinya Bahwa Dia Adalah Dalam Kekristenan Itu Bahwa Dia Itu Adalah Firman Itu Sendiri Yang Emang Ada Di Dalam Diri Allah Bahwa Firman Itu Adalah Allah Itu Sendiri Yang Ada Dalam Diri Allah Secara Logika Tuhan Gimana Tuhan Seorang Atribut Tuhan Bisa Dijagakan Tuhan Oh Iya Dia Emang Penguasa Semua Emang Dia Penguasa Tuhan Yang dimaksud Dalam Kristal Itu Adalah Gelar Semua Yang Berkuasa Ini Biar Nyambung Tunggu Tunggu Beda Biar Nyambung Di Semuanya Mau Percaya Enggak Percaya Silahkan Gini Aja Biar Biar Enak Gini Biar Biar Enak Gini Aja Semua Para Nabi Mengenalkan Tuhan Yang Benar Kalau Nabi Muhammad Mengenalkan Tuhan Itu Allah Ketika Yesus Dulu Di Dunia Mengenalkan Tuhan Itu Siapa Tuhan Yang Benar Menurut Yesus Silahkan Ada Yang Mau Jawab Mungkin Saya Tambahin Nanti Itu Dengarlah Orang Israel Tuhan Tuhan Itu Allah Kita Tuhan Itu Esa Itu Sudah Dikatakan Di Kitab Kitab Ulangan 6 Ayat 4 Sudah Jelas Disitu Jadi Gini Bang Kalau Saya Nanya Ke Yesus Tentang Tuhan Yesus Enak Jawabannya Itu Tapi Kalau Saya Nanya Ke Kristen Aku Saya Dibuat Pusing Kalau Saya Nanya Langsung Ke Yesus Enak Jawabannya Ya Iman Tuhan Yang Benar Allah Ya Allah Ini Saja Aku Bingung Bro Kalau Saya Kalau Saya Nanya Kalau Saya Nanya Ke Kristen Malah Saya Dijadikan Orang Pagan Kalau Pagan Pagan Kalau Ini Yesus Tetap Dia Yesus Tidur Tidur Sudah Tidur Sudah Tidur Tidur Sudah Ini Bang Soalnya Yesus Itu Sudah Tidak Tidak Masuk Kategori Apa Ya Konsep Ketuhanannya Itu Sudah Sudah Gagal Gagal Menurut Siapa Gagal Menurut Siapa Bang Menurut Menurut Lukas Lukas 24 Ayat 39 Bang Saya Boleh Tanya Bang Silahkan Silahkan Jibril Ada Keburannya Di Adam Ada Keburannya Di Sana Sepeda Adam Ada Di Sana Boleh Jelaskan Jibril Bang Kalau Jibril Ada Makam Masih Ada Sampai Sekarang Bang Kok Jibril Mati Malaikat Mati Apa Nanya Apa Malaikat Mati Dimana Jibril Mati Dimana Mana Ayatnya Kalau Jibril Mati Mana Ada Dalilnya Mana Ada Sintra Ikutul Mau Semua Yang Bernafas Itu Mesti Merasakan Yang Namanya Mati Bang Seperti Dalilnya Dimana Kecuali Gini Eh Gini Loh Yang Benar Itu Eh Yang Benar Itu Gini Loh Ya Pada Awalnya Cuma Ada Sosok Pada Awalnya Adam Itu Dari Dulu Tadjelas Bers Bers Jangan Dipotong Dulu Sampai Dicap Dicap Sampai Selesai Ditanya Lagi Ya Itu Neman Krocos Men Terus Tentang Jawabannya Gini Mereka Jambang Gini 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 Biar Jelas Jambil Kalau Abang Mau Nanya Jibril Makam Dimana Sama Aja Abang Nanyain Roh Kudus Makam Dimana Gitu Ya Kan Roh Kudus Itu Dibilang Sizuma Begini Roh Kudus Itu Jibril Benar Siapa Setuju Ya Benar Jadi Oke Siapa Menyangkali Roh Kudus Itu Itu Paling Tidak Dampuni Menyangkali Roh Kudus Itu Paling Tidak Dampuni Ayo Tahun Ngasih Ilmu Iya Sama Makanya Di dalam Islam Di dalam Islam Juga Menghinai Malaika Jibril Tidak Diampuni Mangkana Adu Wali Jibril Wami Kala Barang Sampai Memusuhi Jibril Bos Kita Sangkal Allah Daripada Jibril Jibril Lagi Berkosa Bro Gini Gini Ajalah Gitu Kamu Ini Sampai Mau Nanya Apa Dulu Ayo Satu Satu Ayo Mau Nanya Apa Nanti Kita Jawab Pake Quran Dan Bible Mau Nanya Apa Kalau Di Iman Saya Kamu Tidak Tahu Tata Satu Satu Mari Kita Doa Suaranya Putus Putus Lagi Ini Bang Abdul Bang Abdul Maaf Bang Abdul Ini Tanya 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 Iman Christian Jangan Kita Tafsir Sendiri Iman Orang Lain Bang Tidak Laku Gitu Sendiri Iman Mentuhankan Yesus Pake Bible Kalau Ada Tahta Jangan Kenapa Mendingan Kalian Mentuhankan Yesus Pake Imani Saja Jangan Pakai Dalil Allah Saya Sendiri Dia Allah Yang Hidup Dia Menyatakan Allah Yang Hidup Iya Mau Mengatakan Yesus Itu Allah Tuhan Tidak Apa-apa Tapi Jangan Pakai Dalil Bible Nanti Sampai Berhadapan Dengan Tahta Gitu Kalau Cuma Imani Saja Saya Mau Ikut Campur Sama Dengan Ada Orang Menyembah Pohon Beringin Ada Orang Menyembah Pohon Beringin Saya Tidak Ikut Campur Karena Ada Punya Dalil Imani Saja Sama Dengan Kristus Silahkan Mentuhankan Yesus Tapi Jangan Pakai Dalil Bible Karena Nanti Akan Berurusan Dengan Tahta Adam Itu Di India Semua 500 Tahun Akan Datang Begitu Bertemu Itu Kan Dong Yang Belaka Bang Ini Manis Siapa Ada Adam Di India Itu Datanya Dari Mana Felson Felson Saya Bawa Data Bang Kita Dua Bang Saya Siap Kita Dua Bang Macam Ya Boleh Saya Ngomong Sebelum Saya Turun Ya Lanjut Lanjut Logika Lanjut Logika Jadi Gini Saya Berkasih Ustadzata Dengan Hos Yang Cantik Ini Ayu Untuk Berpikir Ya Ketika Kalian Menyatakan Yesus Itu Hanya Utusan Hanya Rasul Hanya Nabi Nah Bagaimana Kalian Nanti Kalian PR Buat Kalian Untuk Berpikir Ya Dengan Cerdas Bagaimana Seorang Utusan Mengaku Aku Dan Ala Satu Segala Milik Ala Miliku Bagaimana Seorang Utusan Mengaku Aku Mau Kuasa Alfa Dan Omega Bagaimana Seorang Utusan Mengampuni Dosa Mengutus Nabi Nabi Para Malaikat Itu Kalian Harus Berpikir Ya Karena Kalian Orang Cerdas Hos Orang Cerdas Yang Cantik Ayu Anissa Ya Terima Kasih Ayu Anissa Saya jawab Gampang Itu Saya jawab Aku Dan Bapak Adalah Satu Salam Salam Semuanya Terima Kasih Aku Dan Bapak Adalah Satu Kenapa Nggak Dilanjutin Dengan ayat Setelahnya Gitu Aku dan Bapak Adalah Satu Supaya Mereka Juga Satu Mereka Di dalam Bapak Bapak Di dalam Mereka Gimana Itu Notifikasi Itu Itu Kan Ajaran Gereja Yang Diambil Hanya Untuk Yesus Kenapa Aku Nggak Mau Jujur Siapa Tadi Yang Ngomong Yesus Tusan Siapa Tadi Agus Aku Dan Bapak Adalah Satu Ya Sama Seperti Supaya Mereka Dengan Kita Menjadi Satu Pada Mulanya Firman Firman Bersama Dengan Allah Dan Firman Itu Adalah Ya Apakah Itu Yesus Semakin Firman Itu Telah Menjadi Manusia Apakah Yohanis Di Yohanis 14 Ayat 6 Kata Yus Kepada Kata Yesus Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Seorang Pun Yang Datang Kepada Bapak Kalau Tidak Melalui Aku Saksi Mata Kalau Kalau Nggak Sampai Yesus Nanti Ngasar Nggak Nggak Nampai Ke Sorga Nampai Makanya Yesus Itu Yesus Itu Adalah Jalan Bang Bukan Sebuah Tujuan Gitu Nah Makanya Tujuannya Tujuannya Adalah Allah Jalannya Adalah Yesus Makanya Kita Tidak Orang Oten Oten Mau Menuju Bapak Kalau Tidak Lewat Jalan Yesus Kan Nggak Bakal Sampai Kan Gitu Selain Jalan Harus Percaya Juga Kalau Yesus Itu Tuhan Juru Selamat Gitu Bang Dibaptis Kalau Nggak Dibaptis Takutnya Nggak Nyang Nyang Pai Bang Itu Bang Kenso Nggak Di sana Masih Grimis Nggak Bagus Di sana Masih Grimis Nggak 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 Udah Nggak Grimis Nggak 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 Grimis Bagus Atau bukan Yinsu Oke, oke Iya, Felson, kamu kumur-kumur aja Bagus, bagus bang Kamu kumur-kumur aja, Felson Suara kamu gak jelas Iya, Yesus itu ciptaan apa? Bukan Orang-orang Ciptaan Oke, orang ciptaan Coba dibaca Apa, Amsal Amsal 8 Ya, baca satu perikop Kamu mau baca dari kejadian sampai wayu Silahkan, saya tungguin Baca itu, sampai buru Cangkemmu Bang Fetor, suaranya agak mendem ya Suaranya agak mendem Kita dua nanti bang Suaranya Banyakan bassnya nih bang Gak ada treble-nya nih Agak, gak keluar gitu Saya mau turun bang Bukan saya lari bang Saya mau turun Saya hormat itu bang Itu maaf bang Ya, turun-turun aja kamu, Felson Kamu mabuk kayaknya Tidak mabuk bang Ini masih normal bang Enggak gitu bang Kemah itu ada oten Ya, suaranya yush Ya, ngawur gitu Ini leneh Gak taunya dia minum bang Sambil minum bang Dia open camp sambil minum Sini-sini oten Iya Siapa? Satu ratus juta aku bayar Siapa namanya Siapa yang minum? Enggak tau ini bang bagus Dia sudah fitna nih Kan fitna itu lagi berat Bukan Bukan Lebih berat, lebih berat Lebih kejam, lebih berat Siapa yang bilang bang Felson? Minum kopi apa minum teh? Minum kopi apa minum teh? Ya si open camp Sini si open camp Kenapa ini boleh open camp Minum apa Di anggur gak? Anggur satu botol Ini kok bitna bang Itulah fitna Ada beda Ada beda aja gak Di campur rautan itu gak? Sama Sama minum air Bedanya ada gak? Apa? Gimana? Berlegaan bersama ya Minta maaf siap Bang bagus Izin turun dulu bang Ya 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 minta maaf bang Danisa Ya sama-sama bang Bang Kenzo Minta maaf ya bang Oke Sama-sama bang Gimana sih? Gak apa-apa Gak minta maaf juga Gak maaf gak Bisa lembaran lah bang Aduh capek Oh iya tunggu lembaran Nanti Minal Aiding Aduh Jadi disitu Tertulis ini Gak apa-apa Yang penting jangan paksa kami Pegel turun naik terus Signal di bawah Jelek Saya naik Ke atas Turun lagi Ini Udah 45 kali Leraga Amsal 8 itu Tertulis ini Aku Diciptakan Sebelum dunia ini Ada Sebagai Permulaan Itu Sebagai permulaan Segalanya itu Dan aku Sudah Sudah ada Di zaman Berbakalah Tuh Seperti itulah Nah Ini siapa Gitu loh Kalau saya nanya Bang Kenzo Cari tahulah Cari tahulah Bagus Itu siapa Bukankah Bukankah Ya Yesus itu Ketika datang Dia itu Bukankah Tertulis Tentang Aku Kan Gitu Maksud ayat itu Apa Harus tahu Bukan Lalu Yesus Iya Siapa itu Siapa itu Nah Terus Ini siapa Berarti ini Lebih dulu Lalu Yesus Lalu Yesus Diciptakan Gini Iya Mesti tahu Kalau Yesus Diciptakan Bahannya Apa sih Duh Iya Bahannya Kalau Gini Bang Kenzo Bagus Diciptakan Bahannya Bahannya Dari Papa Mama Sperma 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 Nongol Tuh Baru jadi Bang Kenzo Kalau Bang Kenzo Kalau Bang Kenzo Kalau Gitu Bagaimana Itu Menjelaskan Bagaimana Tuhan Menciptakan Bumi Dan Langit Mana itu Menurut Bible Menurut Yohana Satu Tiba-tiba Udah Tiba-tiba Udah Jadi Itu Yohana Satu Ayat Tiga Jika Kalau Bang Kenzo Nanyin Kayak Gitu Saya Jawab Pakai Al-Quran Aja Ya Penciptaan Nabi Isa Itu Sama Halnya Menciptakan Nabi Adam Dan Nabi Adam Juga Lebih Canggih Daripada Yesus Tapi Yesus Ini Bukan Diciptakan Yesus Ini Dilahirkan Jadi Ada Beda Dilahirkan Diciptakan Dilahirkan Kau Sabah Bang Kau Sebah Bang Dia Minta Bukan Gitu Dia Minta Ada Bahannya Bahannya Apa Itu Jadi Gak Usah Bahannya Apa Kalau Adam Kan Tau Adam Bahannya Ada Dari Tanah Ya Kalau Saya Jawab Kun Faya Kun Demu Dan Tanah Terus Kalau Kita Kembali Ke Tanah Yesus Sekarang Jadi Hampir Kapan Sekarang Dia Nggak Kembali Ke Tanah Yang Melahirkan Yang Melahirkan Siapa Bang Bang Kenzo Terus Kata Amsal Itu Siapa Nanti Cari Tahulah Amsal 8 Ayat Berapa Bukankah Yesus Bukankah Terulis Aku Di kitab Kitab Sebelumnya Iya Yang Diulis Apa Bukannya Itu Yang Dia Maksud Semuanya Yesus Datang Untuk Hasbabul Nujul Kita Harus Tahu Lalu Islam Hasbabul Nujul Kalau Di Kalau Di Gak Asbabul Nujul Jangan Jangan Ikut Ikut Kalau Di Islam Ini Ada Hasbabul Nujul Lalu Di Kiris Asbabul Asbabul Nujul Ya Asbabul Kalau Itu Di Islam Ada Asbabul Kalau Di Kekrisen Asbabul Nujul Konteks Itu artinya Apa Ya gini Bang Kenjo Bang Kenjo Saya kasih Tahu Ya Kalau Abang Percaya Saya Tuhan Itu Menciptakan Kalimat Jadi Kalimat Kalimat Jadi Amsar VIII Itu Bang Bagus Sudah makan Belum Bang Bagus Sudah makan Belum Ya Gak Makan Jadi Jadi Gini Hahaha Hahaha Lemes Sumpah Gimana Gak mau Diomelin Musuh Amat Cewek Lu Bagus Ngomongnya Agak Bertenaga Sedikit Gak Gitu Musuhnya Musuhnya Sama Bang Itu Musuhnya Bang Kenso Bagus Bagus Sini Lempuh Orang Nya Paci Loh Saya Kalau Keras Saya Bisa Keras Kalau Apalagi Ngeliat Saya Masih Ini Dari Dari Cinta Kok Ampe Bang Bang Yang Terus Bang Jau Bang Ape Yesus Aduh Ampun Gak Bisa Bang Ini Gak Gitu Saya Ngomong Ini Kan Pasti Ngeliat HP Nah Ketika Ngeliat HP Ini Ngeliat Host Nya Gitu Jadi Saya Aduh Kacau Keras Keras 2 jam 4 jam Bagus Oke Lalu 4 jam Singkat Sepetit Doang Oke Jadi Amsal 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 8 Di Situ Kalau Bukan Yesus Itu Siapa Berarti Amsal 8 Ayat Piro Mas Lebih Hebat Daripada Amsal 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 8 Ayat Piro Mas Ayat 22 Ayat Piro 20 20 Sampai Sampai 23 Baca Bawa Ampun Amsal